bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman kelas satu apa kabarnya hari ini semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam menuntut ilmu berjumpa kembali bersama pak huda di sentra imtak kita memasuki pekan yang ke-10 nah teman-teman sebelum memulai kegiatan Bapak mengingatkan jangan lupa teman-teman untuk membaca doa terlebih dahulu baik teman-teman hari ini tema kita sesuai dengan apa yang teman-teman lihat di depan berkaitan dengan hewan ya nah berkaitan dengan hewan ini banyak sekali yang bisa kita pelajari tetapi di sentra imtak Bapak hanya menyampaikan sedikit pengantar saja ya Nah yang Bapak bahas di sentra imtak hari ini berkaitan dengan hewan adalah hewan yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim ya atau hewan yang ada di dalam kitab suci kita Al-Quran ya apa sih hewan itu kita pelajari terlebih dahulu ya hewan adalah makhluk bernyawa yang mampu bergerak berpindah tempat dan mampu bereaksi terhadap langsangan tetapi tidak berakal budi ya seperti manusia yang punya akal bisa berpikir Nah kalau hewan itu tidak bisa berpikir dia hanya menggunakan instingnya saja ya dia punya otak tetapi tidak bisa berpikir dia hanya mengandalkan dari insting apa sih insting itu ya kemampuan membaca berdasarkan naluri nah teman-teman apa sih yang ada di dalam Al-Quran yang pertama ada hewan yang bernama gajah kenapa sih Bapak membahas tentang gajah ya karena gajah diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi nama surah dimana berarti ada sesuatu yang besar yang terjadi dengan hewan yang bernama gajah yang harus kita pelajari nah apa sih nama surahnya nama surahnya adalah Al-Fil ya nah di samping ini adalah gambarnya gajah ya hewan yang sangat besar Al-Fil artinya pasukan gajah diturunkan surahnya diturunkan di kota makkah terdiri dari lima ayat selanjutnya yang diabadikan dan nama hewan yang diabadikan menjadi nama surah adalah semut ya nama surahnya adalah Annamal nama surahnya Annamal diturunkan di kota makkah terdiri dari sembilan puluh tiga ayat nah inilah gambar semut ini hewan yang kecil tetapi dia memiliki kemampuan untuk bekerja sama ini hewan yang namanya semut dia punya kemampuan untuk bekerja sama dan selalu kompak ketika berjumpa dia saling menyapa nah berikutnya ada lebah ya lebah itu diabadikan juga oleh Allah SWT menjadi nama surah yakni surah An-Nahl artinya lebah diturunkan di kota makkah terdiri dari seratus dua puluh delapan ayat ya nah lebah ini memiliki banyak manfaat ya kenapa diabadikan karena hewan ini walaupun kecil tetapi dia merupakan hewan yang banyak manfaatnya ya semua yang dikerjakan oleh lebah itu bermanfaat hasil dari olahannya bisa menghasilkan dan madu 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 bermanfaat untuk manusia kemudian ketika dia hingga di dahan pohon atau di bunga maka dia membantu bunga itu melakukan perkembang biakan nah jadi tidak ada yang sia-sia dari hidupnya lebah ini itulah kenapa Allah mengabadikannya menjadi nama surah yakni surah An-Nahl Hai nah teman-teman demikianlah pembelajaran kita berkaitan dengan Al-Quran yang membahas tentang hewan ya sebenarnya masih banyak lagi nanti teman-teman bisa mencarinya di Hai pembelajaran 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 yang ada di internet ataupun ya membaca dari buku-buku Hai baik teman-teman demikianlah pembelajaran hari ini Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik Bapak cukupkan wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih sudah menonton